Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Sampai 1998 ini Dimana cerita akan berfokus pada sekelompok pemuda kampung yang hidup bersama sejak kecil Berhasil sama-sama menguasai dunia gangster karena mental dan ketekunan yang mereka miliki Dan seperti apa sih jalan ceritanya tanpa banyak basa-basi lagi Mari kita masuk dan mulai galur ceritanya Di awal film, kita diceritakan sebuah insiden kebakaran yang terjadi pada tahun 1965 di Hong Kong Yang kala itu menghanguskan ribuan rumah warga Hingga didirikanlah sebuah rumah susun oleh pemerintah Untuk dihuni keluarga korban yang jumlahnya lumayan banyak Dimana seiring dengan berjalannya waktu sampai tahun 1985 Rumah susun tersebut justru banyak melakukan kegiatan tindak kejahatan Banyak sekali anggota gangster yang kerap tumbuh dan membuat kekacauan disana Dan disana ada lima orang sahabat yang tumbuh besar bersama yang salah satunya bernama Chang Honnam Yang saat dia tengah bermain bola Ia tak sengaja mengenai salah seorang pemimpin gangster bernama Kuan Yang akhirnya membuatnya harus dipukuli habis-habisan Diselah-selah kekacauan tersebut Muncul seorang ketua dari kelompok gangster lain bernama Paman Bi Yang disini Paman Bi meminta Kuan untuk berhenti Lantas Sinam dan teman-temannya meminta diangkat jadi anak buah Paman Bi Dan setelahnya adegan maju ke tahun 1995 Dan inilah pembentukan masing-masing dari wajah mereka Yang pertama ada Chang Honnam sebagai murid senior Daitin Ye orang yang paling kalem Chicken sang yang tapi keren Popan, si cupu, dan ada kakaknya yaitu Chopan Dan mereka saat ini sudah resmi jadi anggota Paman Bi Mereka hendak menjalankan sebuah misi untuk menyerang seseorang musuh yang bernama Babi Chicken yang ditugaskan membawa senjata justru dibuat panik Karena tiba-tiba saja lift mengalami kerusakan Dan disini si pak pendeta yang melihat Chicken membawa senjata Mengklaim bahwa ini semua atas kemauan Tuhan yang tak suka perbuatan Chicken Dan Chicken diminta berdoa agar liftnya bisa terbuka kembali Dan hasilnya Ketika Chopan berhasil memancing anak buahnya tersebut Tiba-tiba Terima kasih telah menonton Dan ternyata oh ternyata Babi sendiri rupanya adalah temannya Kuan Dan saat mendengar orang yang membunuh temannya adalah si Nam dan Chicken Kuan cukup dibuat tak terima karena kebetulan Nam juga punya hutang dengannya Dan Nam sendiri saat ini masih merayakan keberhasilan membunuh Babi Disitu terlihat pula ada Paman Bi yang turut merayakan Chopan dan Chicken pun turut membawa pacarnya untuk bersenang-senang bersama Dan karena kebetulan sama-sama gebelet kencing Si Nam dan Paman Bi pergi ke toilet bersama yang tak lama datang pula rombongan Kuan Yang ingin bersenang-senang juga Dan disini terjadi sedikit cekcok lantaran Kuan meledek bisnis Paman Bi yang terkesan terlalu bersih Yang itu cukup membuat Paman Bi kesal Singkat cerita Malam hari pun tiba Dengan status mereka yang merupakan kelompok gangster ternama saat ini Nyatanya tak membuat semua orang takut termasuk wanita yang satu ini Wanita ini dengan beraninya malah mencuri mobil mereka berlima Yang membuat mereka berlima sontak keker dan mulai mencarinya Dan mula-mula mereka menanyakan ke seorang penadah mobil curian Yang tapi si penadah ini malah ngotot marah-marah padahal mereka hanya nanya baik-baik Yang jelas saja membuat emosi mereka naik Lantas dihajarlah si penadah saat itu juga Dimana setelah selesai menghajarnya Didapatlah sebuah jawaban yang ternyata mobil mereka dicuri oleh seorang wanita bernama Smart Dari geng lain yaitu geng yang dipimpin oleh seorang perniaga bernama Fehung Dan saat ini Sinam langsung bergerak masuk untuk pencarinya Dimana tepat bersamaan dengan itu ada sekelompok orang yang mencari Smart juga Si Smart itu diketahui juga mencuri uang mereka Dengan modus ingin meminjamnya sebentar Dan inilah sosok dari wanita yang bernama si Smart itu Dia tengah membicarakan ingin menjual mobil curian Yang tanpa dia sadari di belakangnya ada si pemilik Yang dia langsung dibuat ketakutan juga karena ada orang yang mencarinya Dan karena ketidaktauannya kalau Sinam ini juga tengah mencarinya Smart justru meminta bantuan ke Sinam untuk menghindar dari orang tersebut Dan setelah berhasil Smart dengan santanya malah mengajak Sinam Untuk pergi menaiki mobil curianya itu Nah setelah puas dengan Sandiwa Sinam pun langsung mengikatnya di atas mobil Lantas dibawalah dia untuk diajak ke sebuah tempat Agar nantinya bisa diberi hukuman Tapi karena masih kasihan mengingat Smart ini adalah seorang wanita Yang juga punya penyakit yaitu susah bicara alias gagap Mereka pun hanya meninggalkannya saja di pinggiran jalan Lalu dibaksa menghabiskan banyak roti sebagai hukumannya Tak terima atas perlakuan mereka berlima tersebut Smart melaporkan kejadian itu ke bosnya Dan saat itu rompongan mereka langsung dipanggil Untuk kemudian disini Paman Bi menjelaskan Bahwa sebenarnya yang salah adalah anak punya sendiri Disini Paman Bi memberikan dua pilihan Berdamai dengan simbolis minum bersama Atau perang besar-besaran Yang disini bos Fehung memilih damai Karena Fehung takut dengan kelompok mereka Yang notapede ada di bawah naungan teriat Dimana selanjutnya Sinam menemui panggilan Kuan Yang secara tak terduga mengajaknya bermitra Dalam sebuah bisnis film Ani-Ani Yang disini si Kuan menawarkan uang besar Untuk Sinam menjadi aktor untuk sekali main saja Yang tapi tawaran tersebut langsung ditolak Dan saat hendak pulang Nam mendapati ada Smart disitu Yang ternyata Smart ini hendak dijual oleh bosnya Dan sekali lagi Karena merasa kasihan melihat Smart diperlakukan seperti itu Sinam pun menolongnya dengan mengakui sebagai pacarnya Dan dari sini Mereka justru menjadi teman dekat Bahkan Smart memilih untuk tinggal bersama Sinam Singkat cerita Esok hari pun tiba Bersama Paman Bi dan rekan-rekan lain Sinam diajak ke rumah pemimpin dari organisasi teriat mereka Dan disini si Kuan cukup dibuat terngangak Saat melihat pacar bos besar yang tengah berenang Kedatangan mereka kesini sendiri Ialah hendak dimintai tolong oleh bos besar Karena bos besar yang bernama Chiang ini Memiliki bisnis perjudian di Makau Dan saat ini bisnisnya ada yang mengganggu Dimana disini bos Chiang menjanjikan promosi Untuk Sinam jika berhasil menyelesaikan tugas ini Dan mereka semua berangkat dengan Si Kuan yang membawa pacarnya Dan begitu sampai Si Kuan berpencar karena hendak bermain judi Dan saat hendak menelpon temannya Chiang dikejutkan dengan kemunculan Seorang wanita seksoi dihadapannya Untuk kemudian Chiang pun malah meninggalkan pacarnya Lantas ikut dengan wanita tersebut Dimana secara mengejutkannya Tiba-tiba pacar Chiang diculik oleh Dua orang pria tak dikenal Yang secara bersamaan Chiang sendiri justru tengah asik Bersama tiga orang wanita lain Halah halah Dan tanpa dia sadari Keempat temannya saat ini Tengah menunggunya Mereka sudah diberikan arahan Oleh anak buah bos besar Namanya itu kita sebut saja Jono Dan Chiang terpaksa ditinggal Karena misi harus segera dilaksanakan Namun di tengah perjalanan Saat mereka masih berdebat Untuk masalah strateginya Muncul dua mobil truk Yang melaju kencang ke arah mobil mereka Dan tiba-tiba Nah asnya Copan tak berhasil diselamatkan Dan dia harus tewas Padahal belum juga memulai misinya Dan di kondisi yang sudah sekarat tersebut Jono datang menyelamatkannya Sementara mereka berdua Langsung menelpon si bos besar saat itu juga Ya terkuaklah sebuah fakta Semua yang terjadi tadi Baik dari penyerangan Wanita yang ujuk-unjuk datang ke Jiken Penculikan pacar Jiken Bahkan si Jono ini adalah skenario Yang dibuat oleh si Kuan Yang tujuannya ingin menghancurkan geng mereka Dan selanjutnya Jono diminta mencekoki obat perangsang Ke Sinam dan pacarnya si Jiken Lalu Jono yang sudah disuap tersebut Diminta merekam kegiatan cocok tanam mereka berdua Yang tujuan dari dibuatnya video tersebut Nantinya akan diserahkan ke organisasi Agar Sinam dikeluarkan dari triad Nah setelah Jiken akhirnya bertemu dengan yang lain Jiken sempat disalahkan Karena dianggap tak setia kawan Eh tapi begitu Jiken mendengar Pacarnya sudah dijebak Bahkan sudah ditiduri oleh sahabatnya sendiri Saat itu Jiken memutuskan pergi meninggalkan mereka semua Dan setelahnya Mereka bertiga pun memutuskan pulang ke Hong Kong Karena semuanya sudah berantakan Beberapa hari pun berlalu Setelah Nam akhirnya sembuh total Mereka menghadiri rapat tahunan para triad Untuk membahas kemajuan bisnis sekaligus membahas isiden yang terjadi di Makau Yang dalam hal ini Si kawan memprovokasi ketua-ketua lain Kwan juga meminta agar Sinam dikeluarkan dari organisasi Dimana selain mengajukan permintaan tersebut Kwan juga mengajukan diri untuk menggantikan Chiang di posisinya saat ini Disini kawan menjabarkan beberapa tindakan yang dilakukannya selama bertahun-tahun untuk kemajuan triad Dan pernyataan tersebut justru didukung oleh tangan kanan Chiang yang lagi-lagi berianat Ini nih orangnya Dan pada akhirnya dibuatlah sebuah voting Dan voting tersebut dimenangkan oleh si kawan Yang mau tidak mau membuat Sinam dikeluarkan dari organisasi ini Dan sebelum pergi Sinam harus merasakan hukuman dengan ditusuk penggunakan dupa panas yang jumlahnya lumayan banyak Dan itu cukup membuat Paman Bip bersedih Karena selain Sinam ini sudah pasti dijebak Dialah orang yang harus menghukumnya juga Nah karena sudah tidak berada di dunia gangster Sinam pun memilih membuka restoran Lantas menjalani hidup damai bersama teman-temannya Dan untuk kisah cintanya bersama Smart pun Kini semakin romantis Dan itu bisa terlihat dari momen kebersamaan mereka setiap harinya Saya ingin menyusun, kawan-kawan, tidak baik-baik saja Saya ingin menyusun 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 Suatu ketika saat Paman Bip tengah jalan bersama anak buahnya Jono tiba-tiba menghadang dengan membawa tas anaknya Dan Paman Bip diminta ikut Ternyata anak serta istrinya diculik oleh kawan Yang tujuannya sudah pasti karena kawan ingin menyingkirkan paman bi Agar tidak ada lagi orang yang mengacau Dan ini merupakan balas sendam atas kematian babi di awal-awal scene tadi Dimana saat itu juga kawan pun langsung membunuh bi sekaligus anak dan istrinya Dan kabar itu langsung diketahui Sinam serta teman-temannya Sinam disini berusaha untuk memberikan penghormatan terakhir Yang disini terjadi momen haru Tadkala Sinam memaksa masuk Yang akhirnya diperbolehkan Tapi diiringi pukulan terlebih dahulu Karena Sinam ini sudah dicap sebagai pengkhianat Dan bukan lagi sebagai anggota teriak Dan karena dirasa ini sudah sangat-sangat Sangatlah kelewatan Nam pun berniat balas dendam Dan untuk mencari balap bantuan Nam meminta bantuan ke salah seorang pemimpin gangster Untung meminjamkan beberapa orangnya Ya, Chicken kembali dengan membawa pasukan yang begitu banyak Dan Chicken ini rupanya sudah sukses setelah berkipra di Taiwan sana Dan dia memutuskan berdamai Lantas mereka mengunjungi makam Paman Bi Untuk kemudian mulai melakukan balas dendam Dan untuk membuat efek cerah terlebih dahulu Mereka menghancurkan satu persatu bisnis kuan Serta menghadirkan juga polisi Untuk membongkar bisnis narkoba mereka Dan dalam misi ini Chicken juga menyuap semua gangster Termasuk tangan kanan Chiang yang dulu pernah berhianat Untuk bisa menghianati balik si kuan tersebut Masih ini Dan musik Balik %3 Ia Masih ini Anir Ia 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 Dalam keadaan terdesak, Wan berhasil mengambil shotgun dari tangan Popan Dan dia perlahan kabur untuk meninggalkan lokasi Eh, tapi tiba-tiba Ya, polisi ini datang setelah sebelumnya si Kalem melapor ada orang gila Yang hendak menembak Dan setelah semua berakhir Polisi itu diapresiasi karena telah menembak seorang gangster Yang saat ini telah menjadi buronan Dan selanjutnya, kita diperlihatkan mereka yang sedang berjalan beriringan Untuk menemui Jiang Dan saat ini Nam sendiri resmi dipromosikan Untuk menggantikan posisi paman B Melanjutkan cerita pergangsteran Nam dan kawan-kawannya Gisa diawali dengan memperlihatkan suasana sukacita peresmian bisnis Nam yang baru Yang disitu terlihat banyak ketua-ketua gangster termasuk seorang senator yang ikut hadir Smart juga membawa seorang teman yang langsung dikenalkan dengan si Kalem Temannya sendiri bernama Kaka Dimana mereka semua melakukan sesi foto bersama yang disitu bisa terlihat Si Kalem langsung nempel dengan si Kaka Yang begitu sesi foto tersebut selesai Fatih memperkenalkan seorang yang mirip sekali dengan mendiang saudaranya yang tewas di film pertamanya Orang ini kita panggil saja Gimbal Dan Fatih memohon agar Gimbal diterima sebagai anggota baru Yang itu langsung disabut baik oleh si Nam Setelah menghabiskan waktu untuk bercanda dan tertawa bersama-sama Nam menanyakan soal pengalaman Jiken bisa sukses di Taiwan Dan Nam meminta agar Jiken menceritakan Untuk kemudian ceritapun dimulai Dan di awal-awal kita diperlihatkan Jiken yang baru saja tiba di Taiwan Dia tengah menghubungi subuh punya yang bernama Blackton Karena Blackton merupakan satu-satunya keluarga yang dia miliki disini Dimana sayangnya Jiken tak mendapat respon dari Blackton Yang akhirnya membuatnya pergi dengan tujuan yang entah mau kemana Dan karena tak memiliki uang lagi Jiken menjual jam pemberian si Nam Dan Jiken berjanji akan menebusnya lagi Yang itu sudah terbukti saat Jiken mengembalikan jam tersebut di film pertamanya Dan untuk supaya tetap bisa terlihat keren Jiken membeli jam palsu Dan saat itu muncullah Blackton yang membuat Jiken begitu senang Blackton pun menyambut kedatangan Jiken dengan mengajaknya ke tempat karaoke Dan disini Jiken cukup dibuat senang Karena dia ditemani oleh seorang wanita cantik yang merupakan seorang Elsie Baru saja ditinggal ke toilet sebentar Tiba-tiba Elsie tersebut sudah tidak ada yang membuat Jiken gelisah Dan saat itu dipanggilah si Mami untuk ditanyakan Yang ternyata Elsie tersebut sudah diboking orang lain Dan begitu dilihat ternyata yang booking adalah gangster Taiwan Gangster ini dipimpin oleh seorang pria bernama Zhang Yang disini Blackton langsung meminta Jiken untuk mengalah saja Karena Zhang ini merupakan orang yang cukup kuat Dan Zhang juga sebenarnya adalah teman bosnya Blackton Dimana saat esok hari tiba Jiken diajak pergi menemui bosnya yang merupakan pemimpin gangster paling kuat di Taiwan Yaitu Gang San Luen Saat ini sendiri bos Blackton masih disibukan dengan urusan persiapan kampanye Yang dimana perlu diketahui Bos Blackton yang bernama Tuan Lei ini Hendak mencalonkan diri sebagai wakil rakyat Makanya saat ini dia sedang sibuk-sibuknya Dan pria ini adalah pengawal pribadi Tuan Lei yang bernama Koji Dan setelah diperkenalkan Blackton meminta bosnya untuk memperkerjakan Ciken juga Yang itu langsung di asisin Dan Ciken dijadikan pengawal juga Dan sebelum memulai pekerjaan pertamanya Blackton yang suka budaya Jepang ini memberikan hadiah berupa katana kecil Yang sewaktu-waktu bisa digunakan Ciken Saat dimana kondisi Ciken sedang dalam keadaan terdesak Dan begitu pekerjaan dimulai Mereka diminta mengawal Tuan Lei untuk kampanye pertamanya Yang disini Ciken baru tahu Tugas Blackton ini ternyata adalah supir pribadinya Selesai dengan acara kampanye tersebut Agenda lanjut menemani Tuan Lei yang mengunjungi makam istrinya Dan disitu tak lama muncul seorang wanita cantik bernama Cecilia Ternyata Cecilia ini adalah mantan kekasih Tuan Lei Dan kedatangannya kemari sontak membuat Ciken terngangak Akan kecantikannya Cecilia datang karena hendak memberi penghormatan Bagi almarhum istri Tuan Lei Dan karena Tuan Lei masih ada urusan yang harus dikerjakan Ciken diminta mengantarkan Cecilia pulang Yang jelas saja membuat Ciken sangat tergerang-gerang bukan main Nah sebelum pulang Ciken diajak menuju ke sebuah tempat judi Yang disini Ciken sukses membuat Cecilia kagum Dimana Ciken mampu membantu Cecilia Dalam mengalahkan lawan-lawannya tersebut Dan dari sini Ciken bisa kena lebih dekat dengannya Yang tapi besoknya ia malah mendapat teguran Dari Blackton yang menyarankan untuk jangan mendekatinya Dan tak lama setelahnya terjadi sebuah kerusuan di dalam ruang legislatif Yang disitu si bos terkena pukulan atas lawannya Hingga si bos pun emosi lantas berucap ingin membunuh lawannya tersebut Dan apabila ada yang sanggup dan berani melakukannya Si bos akan memberikan sedikit wilayahnya Setelah mendapat informasi tentang orangnya yang ternyata adalah Tuan Zhang Tanpa pikir panjang Ciken pun langsung mendatangnya saat itu juga Dan Beruntung ketika hampir saja terbunuh Cecilia datang menyelamatkannya sehingga mereka berhasil kabur walaupun Ciken dalam keadaan terluka Dan ketika kondisinya sudah mulai membaik lagi Si bos datang menengoknya Dan si bos mengapresiasi apa yang dilakukan Ciken Dan dari sinilah Ciken difasilitasi Makanya dia bisa membawa pasukan banyak untuk mengalahkan Kuan di film pertamanya Kembali ke masa sekarang Dalam rapat membahas kemajuan bisnis mereka masing-masing Jiang yang memiliki bisnis kasina di Makau Bercana menunjuk salah seorang untuk mengurusnya Di sini sebagian ketua menunjuk salah seorang bernama Taifai Alasannya karena Taifai ini memiliki jam terbang yang cukup baik Dan dengan sengaknya Taifai ini juga meminta agar sebagian wilayah almarhum Paman Bia pegang Yang sontak saja hal tersebut mendapat penentangan dari Sinam Hingga akhirnya diambil jalan tengah oleh si Jiang Wilayah Paman Bia sementara dipegang mereka berdua Sampai Jiang bisa melihat cara kerja mereka berdua Barulah akan ditentukan siapa di antara mereka berdua Yang pantas memegang wilayah tersebut sepenuhnya Dimana selanjutnya Taifai kembali ke barnya Yang di situ ia dibuat emosi Tadkala melihat barnya sangat sepi Ditambah emosinya semakin menyelut Tadkala ada dua orang pengunjung yang memprotes Mereka memprotes karena wanita yang dihadirkan tidak sesuai Yang ternyata wanitanya Taifai baru saja keluar Wanita-wanita tersebut dibujuk oleh si kakak Untuk pindah ke barnya Sinam Yang rupanya si kakak ini adalah adiknya Taifai sendiri Dan di tempat lain saat ini Chicken tengah menemui Tuan Le Yang kebetulan baru saja tiba di Makau Untuk urusan bisnis Dan bos barunya tersebut Disini meminta agar Chicken membuatkan jadwal pertemuan Dengan bos Jiang Karena ia hendak membahas seputar bisnis dengannya Dan terkua Alasan Tuan Le ingin mengadakan pertemuan dengan Jiang Ialah untuk memaksa membeli saham kasino Jiang yang ada di Makau Yang tapi jelas saja tawaran tersebut ditolak Karena bisnis di Makau ini merupakan bisnis yang paling maju Hingga akhirnya terjadi ketegangan di antara mereka Dan meskipun sedikit kecewa karena Chicken ada di pihak yang salah Sinam tetap berusaha untuk tenang dengan mengajak pacarnya jalan-jalan Dan mereka disini membahas pernikahan Lantas si Smart diminta untuk mencari cincin pernikahan Yang disembunyikan Sinam di dalam mobil sebagai kecutan Dan sementara Sinam sendiri akan membeli minuman terlebih dahulu Dan beberapa makanan untuk dijembil bersama-sama Akan tetapi baru saja tinggal sebentar Tiba-tiba Tak cukup sampai disitu Bisnis yang namun juga terkena aksi perampokan Dan keadaan semakin bikin ruwet Tatkala Taifa datang mencari kakak Disitu terjadi ketegangan lantaran si Kalem enggar melepaskan si kakak Hingga si pak pendeta yang kesal atas perlakuan mereka tersebut pun Diluar dugaan melakukan balasannya dengan cukup unik Yaitu jagling kaleng yang mengenai burungnya Taifa Dan tak lama setelahnya Tangan kanan Chiang datang memisah Lalu begitu ada celah Taifa menculik paksa adiknya sendiri Lantas meminta si Kalem untuk mengambil rekening Sinam sebagai tebusannya Loh kok bisa begitu? Jawabannya adalah Karena si Kalem ini gak tahu kalau kakak itu merupakan adik kandung Taifa itu sendiri Dan karena tidak mungkin membiarkan kakak diperkosa Si Kalem pun terpaksa menuruti permintaannya Lantas kemudian Tanpa pikir panjang Dia pun langsung mengambil rekening milik Sinam dari kantornya Nah begitu si kakak sudah berhasil kembali diambil olehnya Barulah si Kalem mengakui perbuatannya Dan dia minta maaf Lalu siap dihukum apapun hukumannya Namun uang segitu bagi Nam nyatanya tak berarti apa-apa Ketimbang rasa persaudaraan yang sudah mereka bangun sejak kecil Sehingga pada endingnya mereka kembali damai dan siap melanjutkan bisnis ini lagi untuk mencari profit selanjutnya Kembali ke Chicken Setelah tempoh hari gagal membeli saham ciang yang ada di Makau Kali ini Tuan Lee memutuskan membuka kasino sendiri di Makau Dan ia mempercayakan untuk Chicken yang mengelolanya Tuan Lee juga sudah merekrut beberapa orang penting untuk membantunya Akan tetapi saat itu Chicken pun langsung menolaknya Alasannya karena Chicken tak ingin mengganggu usaha saudaranya Dan detik itu juga Chicken pun memilih keluar Dan ia ceritakan semua itu ke Sinam Lantas kemudian tak lama berselang muncul Sicilia yang mencarinya Dan alasan Sicilia mencarinya Karena rupanya Tuan Lee ingin bertemu Sinam dan dirinya Untuk mencari jalan tengah perkara bisnis yang ada di Makau Dan karena percaya omongannya Mereka berdua langsung berangkat ke Makau saat itu juga Untuk menemui Tuan Lee di sana Sudah ditunggu setengah jam tak kunjung muncul Mereka berdua memutuskan mengeceknya ke dalam Dan ternyata Tuan Lee sudah tewas Dan ternyata mereka ini sudah dijebak oleh Sicilia Dan usut punya usut ternyata-uternyata Ini semua memang sudah direncanakan Sicilia Sejak awal untuk mengkambing hitamkan mereka berdua Dan saat ini Sicilia bisa naik tahta sebagai pengganti Tuan Lee Dan rupanya Sicilia juga bekerja sama dengan Koji Untuk merebut tahta Tuan Lee Yang mengejutkannya Taifa juga ada di baliknya Yang itu artinya dia telah mengkhianati triadnya sendiri Selesai dirinya diresmikan menjadi ketua Sicilia langsung membicarakan Perbutan wilayah Makau dan Hong Kong Dan ia meminta agar Koji Mempersiapkan semuanya Tetapi Ya Lagi-lagi Sicilia sudah merencanakan ini semua Yang tujuannya supaya dia bisa jadi penguasa tunggal gengsan Luen Dan kini peran Koji digantikan Taifei Lantas mereka mulai membunuh satu persatu triad Chiang Alibinya untuk balas dendam atas kematian Tuan Lee Dan merasa bertanggung jawab Atas semua yang terjadi ini Nam Jiken dan kawan-kawannya siap melakukan perlawanan balik Dan kenyataan balas dendam mereka tersebut Didukung oleh sang ketua Yang bersedia akan menurunkan banyak pasukannya Singkat cerita Esok hari pun tiba Meneruskan bisnis baru mendiang Tuan Lee Yang sempat tertunda persmianya yaitu Kasino Makau Kini tiba saatnya bagi Sicilia Untuk meresmikannya Dimana berkat teknik S3 Marketing yang dimilikinya Sicilia juga sukses mendatangkan banyak investor Yang pasti akan memajukan kasinonya nanti Yang tapi sialnya ketika akan memotong pita persmian tersebut Terlihat justru datang dan membuat kerisuhan Dan imbasnya para investor menarik minatnya Hingga akhirnya Sicilia pun kesal Lantas kemudian ia pun menurunkan seluruh pasukannya Untuk membunuh mereka semua Dan Dan ya Ternyata Taifai tidak benar-benar jadi pengkhianat teriak Dan dia sengaja bergabung setelah Tuan Lee mati Dan faktanya Kochi pun juga belum tewas Alias apa yang dilakukan Taifai dengan mendorongnya waktu itu Murni karena memang sengaja Supaya rencana Sicilia bisa terungkap Dan entah yang dilakukan Kochi ini Benar-benar tulus atau tidak Masih belum diketahui juga Mungkin nanti jawabannya ada di film ketiga Dan yang pasti Sicilia akan mendapat hukuman dari penasehat Geng San Luen Karena sudah berani membunuh ketua mereka Nah sebelum Sicilia dibawa ke Taiwan Jika meminta kesempatan terakhir untuk mengatakan sesuatu kepadanya Dan Terima kasih telah menonton! Melanjutkan film bergangsteran Nam dan kawan-kawannya lagi Kisah kali ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Tiger Yang dia ini merupakan anggota gangster saingan triadnya Sinam Yang di film sebelumnya belum dimunculkan Saat ini dia tengah menghukum satu anak buahnya Yang kedapatan diam-diam bergabung dengan triad Hing Hung milik bos Ji Yang Dan tanpa ampun Tiger pun langsung menyiksanya Hanya karena gak suka terhadap triad saingannya itu Dimana saking kejamnya Tiger ini Dia tak segan membuat kedua tangan anak buahnya itu cacat Lantas keesokan harinya kita diperlihatkan pemimpin atau bos dari gangster Tiger Yang bernama Tuan Lok Dan selain ada Tiger Ada juga yang bernama Tan Long yang mirip Atau bahkan orang yang sama seperti Paman B di film pertamanya Dan kebetulan saat ini mereka tengah merayakan hari raya leluhur para dewa Yang disitu mereka mendapat kunjungan dari bos Ji Yang Istri dan beberapa anak buahnya Di dalam saat tengah menikmati anggur yang dibawakan bos Ji Yang Tuan Lok meminta izin sebentar untuk pergi ke meja lain Lantaran ada tamu lain yang datang Dan setelahnya Sinam berbicara ke bos Ji Yang soal chicken yang ingin kembali ke triad Yang dimana perlu diketahui di film kedua Chicken ini membelot ke geng Sanluen, Taiwan Dan bos Ji Yang pun bersedia menerimanya Tapi chicken harus menyandang status junior Yang berarti dia saat ini harus memanggil Gimbal dengan sebutan kakak Dimana setelahnya Datang sekelompok wanita yang ingin berfoto dengan nona Fong Istri bos Ji Yang yang ternyata adalah seorang model majalah dewasa Disitu Tiger ujuk-ucuk menghampiri Lalu mengatakan hal yang tidak sopan kepadanya Yang sotak saja memancing amarah mereka semua Tapi saat itu bos Ji Yang pun kembali menenangkan anak buahnya tersebut Dan setelah selesai dengan acara kumpul-kumpul para gangster itu Nam dan kawan-kawannya menuju ke rumah sakit Untuk melihat pacar Sinam yang sudah kembali sadar dari komanya Namun meski kondisinya sudah membaik Smart mengalami hilang ingatan akibat terkena benturan yang kencang saat kecelakaan waktu itu Sehingga kawan-kawan Nam tergerak untuk membantunya Dan mereka saat itu membawa Smart ke tempat-tempat yang pernah ia kunjungi bersama Sinam dahulu Dan tempat pertama yang mereka kunjungi Adalah sebuah momen di mana Smart dulu pernah mencuri mobil Sinam Dan saat itu si Smart meminta tebusan ke si Chicken Dan Smart waktu itu malah meminta bantuan ke Sinam Karena gak tahu kalau Sinam adalah pemilik mobil yang dicurinya Dan hasilnya Smart tetap tidak ingat Sehingga mereka mencoba untuk ke tempat-tempat berikutnya Ya sialnya Karena keasikan ngobrol Chicken malah menabrak seorang wanita yang tengah menggunakan sepatu roda Dan bukannya meminta maaf Chicken malah menyalakan balik Sehingga membuat wanita itu kesal Dan yang terjadi selanjutnya Ternyata wanita bersepatu roda tadi adalah anak si pak pendeta Yang sering jadi tempat curhat Chicken masalah keyakinan Dan rupanya anak si pak pendeta yang bernama Angel ini Baru saja selesai kuliah di Inggris Makanya cara berbicara dan penampilannya agak membuat Chicken terheran Dan Chicken cukup dibuat kesal saat tadi cekcok dengannya Tetapi setelah diperkenalkan satu sama lain oleh si bapak Mereka mulai menemukan kemistri dan akhirnya jadi teman Dan selanjutnya Kita dibawa ke suasana perkumpulan triat Hung Hing Yang mengadakan acara yang masih sama Yaitu hari besar luhur dewa Tapi bedanya kali ini mereka sendiri yang mengadakan Dan terlihat Tiger pun datang kali ini sebagai tamu Untuk memeriahkan jalannya acara tersebut Diadakanlah sebuah lelang patung dewa untuk semua tamu yang hadir Terlihat Chicken datang terlambat bersama Angel Yang disitu lagi-lagi terjadi ketegangan Lantaran saat timnya 6 mengajukan tawaran harga berkali-kali Tiger dengan sengaja menyainginya Padahal masih banyak barang yang lain Yang seketika membuat acara jadi gaduh Dimana kegaduhan tersebut Dengan cepat dipisahkan oleh polisi yang datang Ditugaskan untuk mengamankan acara mereka Lantas kemudian mereka menyempatkan waktu Untuk mengunjungi rumah pertama mereka sebelum jadi gangster Yaitu rumah susun Yang oleh karena ingin mengenang masa kecilnya bermain bola Mereka meninggalkan si Nam dan si Nenek yang tengah mengobrol Untuk kemudian mereka menghampiri sekelompok pemuda yang tengah bermain bola Dan disini lagi-lagi terjadi ketegangan lantaran anak-anak tersebut Tak terima dirusuh Chicken dan kawan-kawannya Dan disini Chicken sebenarnya cukup dibuat ketar-ketir Lantaran kalah jumlah dengan anak-anak itu Tapi karena tak ingin malu mengingat statusnya adalah teriat Chicken tetap pede menggertak balik mereka semua Dan untungnya cara tersebut berhasil membuatnya selamat Ya meskipun lari juga si ujung-ujungnya Singkat cerita Malam hari pun tiba Baru saja santai sebentar dari permasalahan dunia gangster Si Nam lagi-lagi dibuat emosi lantaran mendengar kabar Tiger membuka bar di sebelah bar miliknya Yang saat itu si Nam pun langsung mendatanginya Dan menanyakan apa maksudnya dengan semua ini Tiger pun mengatakan sengaja ingin merebut wilayahnya Yang seketika membuat Nam saat itu langsung emosi Dan lagi-lagi belum sempat terjadi keributan Polisi datang memisah yang akhirnya membuat Nam pergi saat itu juga Dimana keesokan harinya Nam melaporkan ini ke bos Chiang Dan dia juga melaporkan bahwa seniornya yang ini nih Telah membantu Tiger yang disini bos Chiang kembali menenangkan Dengan sudah membicarakan masalah ini ke bos Tiger Dan mereka diminta kembali berdamai Lantas si Nam diminta untuk bersiap-siap besok Karena besok bos Chiang dan istri akan berlibur ke Belanda Dan si Nam diminta untuk mengawalnya Akan tetapi sesuatu yang tak diduga-duga harus terjadi kepada Nona Fong Yang baru saja pulang berbelanja Dimana ia diculik Tiger lalu disekap Dan diminta bertelanjang Lalu difoto yang nampaknya Tiger ini punya maksud tersendiri untuk semua ini Dan setelah selesai memfotonya Tiger melepaskannya dengan suasana hati yang begitu puas Dan ternyata benar Ketika mereka baru saja sampai Tiger dan teman-temannya sudah menunggu kedatangannya Disini Tiger beralasan Bahwa bosnya yaitu Tuan Lok Meminta untuk menjaganya Secara gangster mereka ini punya koneksi pertemanan erat dengan geng Belanda Dan mereka memang pernah tinggal disini sebelum pulang ke Hong Kong Makanya bos Chiang percaya-percaya saja omongannya Dan selanjutnya Bos Chiang pun pergi menemui salah seorang saudaranya Yang merupakan mantan seorang gangster juga Lalu mereka juga tak lupa untuk pergi mengelilingi kota Belanda Dan karena kebetulan saudaranya ini juga suka dengan yang namanya sepak bola Mereka bertiga diajak menonton pertandingan Ayak Amsterdam Dan mereka turut merasakan euforia para penonton Yang akan menyaksikan pertandingan juga Selesai dengan urusan bersenang-senang Bos Chiang kali ini menyempatkan pertemuan dengan geng Belanda Tujuannya adalah karena undangan Yang undangannya tersebut dimaksudkan untuk mengajak Bos Chiang bekerjasama Geng Belanda tertarik menyelundupkan narkoba ke wilayah Bos Chiang Yang saat itu langsung ditolak olehnya Dan disini Sinam dibuat curiga lantaran melihat salah satu anak buah dari geng Belanda Itu adalah orang yang tadi menanyakan alamat kepadanya Hingga setelah sesi obrolan tersebut selesai Dan mereka berniat untuk pulang Disitu terjadi sebuah momen yang cukup mengejutkan Karena tiba-tiba Ya inilah tujuan Tiger yang sebenarnya Tiger memang serius ingin menyingkirkan teriak Hung Hing Yang tapi sebenarnya bosnya sendiri belum tahu Kalau Tiger sudah melakukan tindakan yang sudah sejauh ini Dan karena dirasa Sinam pasti akan dituduh atas tewasnya Bos Chiang di Belanda Chicken sudah mempersiapkan tempat persembunyian Yaitu rumah susun mereka dahulu Dan untuk benar-benar menjaga keamanannya Smart juga dipindahkan ke sana Lantas Sinam diminta untuk jangan muncul dulu Sampai Chicken bisa mencari bukti yang mengarahkan bahwa dia tidak bersalah Satu persatu para anggota mulai mengeluarkan pendapatnya Dan mereka yang awalnya masih ragu Mulai menjadi yakin tak kala Tiger datang Dan dia membawa Nonafong untuk mengakui bahwa suaminya telah tewas di tangannya Chiang Eh Sinam Deng maksudnya Dimana lewat foto telanjangnya waktu itu Nonafong mau tidak mau terpaksa menuruti daripada fotonya disebar dan jadi viral Dan sontak saja sebagian besar anggota jadi percaya Lantas Taifa ditugaskan untuk mencari Sinam Untuk kemudian nantinya akan diadili dan dibunuh Jika sudah berhasil ditangkap Dan di satu sisi Tuan Lok yang akhirnya tahu kalau anak buahnya sudah kelewat batas Padahal dia nggak pernah memerintahkan itu Saat itu langsung mengomelinya dan Tiger akan dihukum Karena menjadi otak dibalik ini semua Dan ketika akan pulang Disitu muncul Chicken dan kawan-kawannya yang kesal Lantas mereka tanpa ampun langsung menyerang Tuan Lok Karena menganggap dialah otak dibalik ini semua Nah dengan adanya serangan yang menimpanya ini Tiger dikampar karena sangking emosinya Dan saat itu langsung terbesit di pikiran Tiger untuk membunuhnya Dan dibantu si Tan Long yang satu visi misi dengan dirinya tersebut Tiger tanpa belas kasih memunuh si bos yang sudah membesarkan namanya itu Dan selanjutnya Chicken langsung digeruduk polisi atas kematian Tuan Lok tersebut Yang ternyata begitu sampai di ruangan interogasi Polisi ini tidak benar-benar ingin menangkapnya Melainkan ingin menjadikan Chicken informan Karena polisi ini rupanya sudah menyelidiki dugaan penyelundupan narko bagian Tiger sejak lama Polisi ini rupanya juga punya bukti percakapan Tiger yang nantinya akan membuat si Nam lepas dari tuduhan Dan pada akhirnya Chicken pun setuju Lantas pergi dengan membawa kaset tersebut Lantas kemudian kita dibawa ke rumah susun Nam yang akhirnya diketahui keberadaannya oleh mereka Dan hasilnya Aksi kejar-kejaran pun kali ini tak dapat terhindarkan lagi Jangan lupa untuk menangkapnya Beruntung saat sedikit lagi hampir saja tertangkap Pak Pendeta muncul dengan puluhan jamaatnya yang sudah siap siaga Namun meski begitu Sinam tetap harus kembali menemui Tiger Karena Smart sudah lebih dulu tertangkap oleh anak buahnya Setelah berhasil lepas dari ikatannya Smart pun melakukan perlawanan yang itu membuat Tiger jadi emosi Dan yang terjadi selanjutnya Nah tiba giliran Sinam yang akan dieksekusi Muncul chicken dengan puluhan bomnya yang pada akhirnya membuat mereka takut Lantas membiarkan Sinam pergi dengan membawa mayat pacarnya tersebut Dan begitu esok hari tiba lalu dilakukannya pemakaman Tuan Lok oleh Tiger dan teman-temannya Disitu geng Sanluen Taiwan yang dipimpin Blackton datang untuk memberi penghormatan Dan tak lama akhirnya datang juga terlihat Hongying Yang disini Angel langsung memutar kaset tersebut Untuk membuktikan Sinam bukanlah pembunuh Boss Jiang Nah setelah selesai membuat semua anggota sadar Barulah Sinam muncul yang dia ternyata sudah ada sejak tadi Bersembunyi dibalik geng Sanluen Dan dengan ini Aksi pertarungan antara kedua gangster itu pun Tak dapat terhindarkan lagi Terima kasih telah menonton Melalui bantuan teman-temannya Tiger dipukuli Diseret seperti sampah Dilempar ke arah minuman beralkohol Dan pada akhirnya dibakar hidup-hidup di depan seluruh anak buahnya Dan setelah semua berakhir Sinam tetap kembali pada kesedihannya Lantaran harus kehilangan wanita yang dicintainya Melanjutkan film bergangsteran 6 yang kemarin lagi Kali ini kisah diawali dengan memperlihatkan si Kalem yang hendak menikahi si kakak Yang seperti kita tahu si kakak ini adalah adiknya Taifai Di mana bisa terlihat Taifai sampai mencukur rambutnya untuk membuat dirinya rapi Dan pada film keempatnya ini Chicken juga sudah resmi berpacaran dengan anaknya Pak Pendeta yaitu Angel Dan pernikahan mereka berjalan dengan cukup meriah Banyak orang yang bersuka cita Tapi tidak dengan Sinam yang masih belum bisa move on Lantaran kehilangan pacarnya yang tewas di tangan Tiger di film sebelumnya Dalam acara yang berlangsung di gedung ini Semua anggota Hohing dari berbagai wilayah termasuk yang kemarin belum kelihatan Kali ini datang dengan cukup antusias Dan mari saya perkenalkan Ini adalah Dino dan asistennya Barbarian Dino sendiri memegang salah satu wilayah yang ada di bagian utara Dan selanjutnya ada Bang Kumis yang statusnya sama dengan si Dino juga Mereka dikumpulkan asisten almarhum Bos Chiang Yang disini si asisten meminta mereka untuk bersiap-siap Karena besok mereka akan pergi mengunjungi negara Thailand Dalam rangka mencari ketua umum pengganti Bos Chiang Yang rupanya Bos Chiang punya saudara di sana Dan asisten Bos Chiang ingin menunjuk saudaranya Bos Chiang tersebut Karena dinilai paling pantas untuk mengisi posisi ketua umum Dimana begitu sampai di sana Ternyata saudara Bos Chiang tersebut adalah orang kaya dan inilah berbentukan dari saudara Bos Chiang Beliau juga memiliki nama yang sama yaitu Chiang Tapi kita panggil saja Chiang Junior Dan usai menjelaskan maksud serta tujuan mereka datang ke sini Bos Chiang Junior tidak langsung menerima status sebagai bos baru Lantaran saat ini dirinya lebih nyaman hidup di Thailand Dan tak lama dari pembicaraan itu Datang seorang pria bernama Fat yang juga memegang wilayah di utara Tapi dia datang terlambat Dan karena semua anggota memaksa Bos Chiang Junior akan pikir-pikir dulu Lantas sembari menunggu jawaban Mereka semua diajak menonton boxing Thailand Yang merupakan salah satu bisnis Bos Chiang Junior Sebelum kita menuju ke pertandingan boxingnya Kita balik lagi ke Hong Kong Dan kita diperlihatkan Bos Dino yang gak ikut Masih sibuk dengan anak buahnya Dan tak lama ada anak buahnya yang menghampiri Anak buahnya mengatakan bahwa ada seseorang dari geng Tiger ingin menemuinya Yang ternyata saat dilihat itu adalah saudara kembarnya Tiger Ada lagi ini orang Maksud kedatangannya adalah ingin mengajak Dino untuk kerjasama Dengan tujuan ingin merebut semua wilayah Hongying Yang saya rasa ini adalah bentuk balas dendam atas kematian Tiger di film sebelumnya Kita panggil saja dia John ya Dimana karena tidak mungkin mengkhianati gengnya sendiri Dino pun langsung menolak Dan saat itu Dino langsung digebuki Lalu dibunuh dengan cara dilempar Dan kabar tersebut dengan cepat sampai ke telinga mereka Hingga akhirnya membuat Bos Chiang Junior bersedia dilantik Dan sebelum pulang mereka membicarakan pengganti si Dino Yang disini ada dua nama yang diusulkan Yaitu Chicken dan Berbarian Yang merupakan asisten Dino itu sendiri Dan disini si Fat yang gak suka dengan gengnya Nam Cukup memprotes dengan diajukannya Chicken Sebagai calon kedua yang akhirnya ditempuh lewat jalur pemungutan suara Dan mengejutkannya Sinam justru setuju usulan Fat tersebut Yang sontak membuat Chicken kecewa Dan menganggap Sinam takut disaingi Padahal Sinam hanya tak ingin dirinya tewas perkara rebutan jabatan Di satu sisi Angel sendiri saat ini sudah bekerja menjadi seorang guru Dia mengajar di salah satu SMA yang tidak cukup ternama Dan terlihat di hari pertamanya ia mengajar Murid-murid nampak tak antusias Yang dari sini kita bisa ambil kesimpulan Murid-murid di kelas ini adalah murid Badung Bahkan sangking Badungnya Baru saja ingin memperkenalkan namanya Angel sudah diusir oleh si kacamata ini Yang ternyata dia adalah adiknya si Barbarian Dimana Angel yang merupakan seorang wanita Jagger Saat itu memilih tidak menyerah begitu saja Untuk kemudian Angel membeli pelajaran sedikit Lalu mengistirahatkan mereka Dan disini Angel mempunyai rekan sesama guru bernama Cecilia Dan faktanya Gimbal dan Fatih pun juga punya bisnis disini Yaitu adalah sebuah kantin Dan Cecilia cukup dibuat heran ketika melihat murid-murid itu dibiarkan pergi Padahal belum waktunya pulang Yang mana itu ternyata merupakan cara Angel Untuk bisa menaklukkan murid-murid Bandel Agar bisa lebih dekat dengan mereka Dan selanjutnya Barbarian langsung dipertemukan dengan Boss Jiang Junior Lantas sebelum diadakannya sebuah voting Boss Jiang Junior ingin melihat cara kerja mereka Sehingga akhirnya mereka berdua dipercaya Untuk mengurus Wirayadino terlebih dahulu Dan setelah dirasa emosinya sudah mulai menurun Sinam kembali menasehati Chicken tentang dampak yang akan terjadi Jika Chicken terus ingin bersaing Yang disini Chicken tetap pada pendiriannya Sehingga Sinam hanya bisa diam Daripada terus menerus memaksanya untuk berhenti Yang akhirnya malah merusak pertemanan mereka Dan ketika esok harinya tiba Chicken mulai melihat-lihat wilayah yang nantinya akan ia pegang Kalau kepilih tapi Yang baru saja sebentar mengelilingi Dia malah ketemu Barbarian di jalan Dan hasilnya Terjadi sedikit ketegangan yang membuat Barbarian Memanggil pasukan adiknya untuk bersiap-siap menyerang Dan karena-kara jumlah Chicken hampir saja dipermalukan Tapi beruntung muncul ayahnya Barbarian yang memisah Sehingga endingnya Chicken pun bisa pergi Tanpa dipermalukan Singkat cerita Malam hari pun tiba Saat hendak pergi menemui Chicken di sebuah restoran Sinam tak sengaja hampir merabrak Sicilia yang tengah berjalan Dan karena tak enak Sinam pun turun untuk menolongnya Untuk kemudian Sinam sekalian bertanya restoran yang ingin ia kunjungi Lantas setelahnya Sinam pun langsung masuk Dan disitu sudah ada Chicken bersama Angel yang tengah berpacaran Dimana usut punya usut Mereka berdua memang sengaja ingin mempertemukan Sinam dengan Sicilia Untuk membuat Sinam move on dari Smart yang sudah meninggal Dan nampaknya cara mereka berhasil Karena Sinam terlihat begitu semeringah Dan untuk menutupi identitas aslinya Sinam mengaku berprofesi sebagai seorang guru juga Yang hasilnya membuat Sicilia merasa jadi satu frekuensi Lantas ujungnya bersedia diantarkan Sinam pulang Tetapi di tengah-tengah perjalanan Mereka dihampiri Barbarian dan anak buahnya yang sengaja ingin mengganggu perjalanan mereka berdua Sehingga mau tidak mau Nam pun terpaksa bersiap-siap untuk melajuk kencang meladeni mereka Dan dengan ini aksi kejar-kejaran pun dimulai Dan karena basicnya emang dari dulu udah gak suka Fat memilih pekerja sama dengan si John Lantas untuk menemukan celah yang gampang buat melakukan serangan Mereka berdua menjadi orang di belakang Barbarian Lalu setelah malam harinya tiba Barbarian mulai melakukan intimidasi dengan cara mengerjai chicken Dan setelah sadar bahwa dirinya hanyalah dikerjai saja Chicken yang sudah terpocok terpaksa dibuat malu dengan cara dipaksa untuk meminta maaf sambil menundukkan kepalanya Dan di satu sisi Bisnis chicken juga mengalami tragedi Ada orang keracunan yang membuat si Gimbal akhirnya dirikus polisi Dan ketika Angel kembali mengajar Angel juga mendapat perlakuan tidak enak dari murid-muridnya Karena muridnya sudah tahu kalau Angel adalah pacarnya chicken Nah karena melihat temannya prustasi itu Si Kalem berjanji akan menolongnya dan ia akan mencari celah untuk dapat membunuh Barbarian Dan mengingat tangan Angel mengalami cedera Cecilia meminta agar Nam menggantikannya untuk sementara waktu Lantas kemudian tanpa pikir panjang Nam pun langsung mengganti pakaiannya Lalu ia diantarkan masuk ke dalam ruang kelas yang akan ia ajarkan Dan lewat pribadinya yang kalem tapi tegas itulah Nam berhasil mengkondisikan anak-anak termasuk adiknya Barbarian Yang akhirnya tahu kalau gurunya itu adalah Chang Ho Nam Tiba waktunya untuk menyerang Si Kalem pergi tanpa teman-temannya Dan ia meminta sang pacar untuk jangan pernah bilang ke siapapun Dan dengan ini pertarungan pun tak dapat terhindarkan lagi Beruntung ketika sedikit lagi hampir saja terbunuh Taifai datang membawa pasukan Dan karena kalah jumlah Barbarian pun memilih untuk mundur sementara waktu Hingga ia akhirnya menemukan tempat tinggal si Kalem Setelah sebelumnya mendapat informasi dari Fatih Yang termakan rayuan wanita teman si kacamata ini Dan kali ini si Kalem benar-benar terbunuh Dan si kakak pun tak luput dari ajang pemberkawasan mereka semua Dan akibat adanya peristiwa yang menimpas si Kalem ini Nam jelas menyalahkan chicken lantas mengatakan Dibilangin gak Yel si kejadian juga kan Dasar Bang Soi Frustasi dengan keadaan tersebut Sinam meminum alkohol dalam jumlah banyak Tapi akhirnya tumbang juga Lantas ia diselamatkan lalu dibawa ke rumah oleh Cecilia Dan melihat Sinam yang sudah tak menggunakan pakaian Lalu tertidur di kasurnya itu Cecilia yang emang dari awal udah suka juga Dengan sangat yakin ikut membuka bajunya Lantas tidur tepat di sebelahnya Dan yang terjadi selanjutnya Pasti kalian udah tau lah Tibalah hari di mana acara pemilihan antara kedua kandidat tersebut Akan segera dilaksanakan Di sisi lain si wanita yang waktu itu ngejebak Fatih Saat ini sudah sadar dan ia ada di pihak mereka Sehingga membuat si kacamata panik Lalu sibuk untuk mencarinya Di mana selanjutnya Masing-masing dari kedua calon saling debat argumen Untuk membuat namanya dipilih Yang disini ternyata barbarian ini ngomong dibantu si John Dan setelah selesai mendebat Mulai dilakukannya voting Untuk kemudian tak lama muncul si wanita Yang sontak membuat barbarian and the gang panik Tetapi ketika akan memulai membeberkan semuanya Tiba-tiba Usai berhasil dikepung Bos Chiang Junior masih ngasih kesempatan si John untuk hidup Saratnya si John ini harus menang duel satu lawan satu Yang dalam hal ini si Nam lah yang maju untuk melawan Dan dengan ini pertarungan pun dimulai Pada akhirnya Fate juga dikeluarkan dari Triad Dan ia dipaksa pergi meninggalkan Hong Kong Daripada dijebloskan ke menjara Karena sudah membunuh si John Dan untuk kedepannya Sudah ditentukan siapa orang yang akan mengisi posisi Dino Untuk memegang wilayah Siapa lagi kalau bukan Chicken orang yang paling tepat Dan untuk posisi Fate sendiri Kedepannya juga akan dikendalikan oleh si Taifai Yang itu jelas membuat gengnya Sinam akan semakin kuat Berkat naiknya mereka berdua tersebut Untuk membuat gengnya Bersiih Bersiih Kau 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 Bersiih Kau 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 Sub indo by broth3rmax